Oke teman-teman, ini videonya kita mulai ya Jadi untuk menyalakan drone atau menerbangkan drone DJI R3 Yang RC ya, DJI R2 Itu pertama adalah kita harus keluarkan dronenya Nah ini ya, kita keluarkan dronenya dulu Oke, terus kemudian kita keluarkan remote-nya Nah remote, itu antena harus dikeataskan gini Terus kemudian untuk stick-nya, kita ambil dari sini Dua ya, disini ada joystick-nya Kita ambil, dua-duanya harus kita pasang Jadi memang ini tutorial untuk pemula teman-teman Kalau udah yang expert, ya nggak usah nonton Tapi kalau mau nonton videonya juga monggo Terus kemudian kita nyalakan remote-nya Pencet satu, pencet tahan Oke, sudah kita taruh Sambil kita persiapkan dronenya Untuk dronenya sendiri, itu pertama kita buka Apa namanya, ini ya, up-nya Pertama ini, yang kanan, ke depan Terus sebenarnya yang kiri ini juga ke depan Yang bagian bawah, ini diputar ke sini Set, gini Ini juga diputar ke sini Set Nah kayak gini Terus kemudian kita lepas gimbal-nya Harus dilepas ya, jangan sampai nggak dilepas Caranya adalah kita tekan Terus kemudian kita tarik gini Sudah, dilepas Dan yang di sini, ini juga harus dilepas Jangan sampai tidak dilepas Oke, sudah Pastikan semua microSD terpasang ya Jadi baik dari dronenya maupun yang ada di remote-nya Oke, remote ini sudah nyala MicroSD-nya ada di sini Ngecas juga dari sini Oke, sekarang kita nyalakan dronenya Propeller sebenarnya ini nggak usah ditata juga nggak apa-apa sih Tapi saya sudah kebiasaan ya Dimegarkan kayak gini Cara nyalakan dronenya itu adalah Ini ada tombol Kita pencet sekali Terus dipencet tahan Sampai dia Nah, bunyi kayak gini ya Oke, jadi dia sudah bunyi Kita tunggu untuk kameranya kalibrasi dulu Oke, sudah ya Ini jadi kameranya sudah kalibrasi Maksudnya sudah Apa namanya Sudah posisi sudah stabil ya Oke, jadi Dia sudah siap untuk terbang Tapi kita harus nunggu dulu Sampai GPS-nya di sini itu Dapat Ini kan masih 0 teman ya Masih 0 Terus kemudian kita Tunggu sampai di GPS-nya itu Hijau atau ngelock Terus nanti di peta sini itu Ada Gambar atau Tulisan H Huruf H-nya ya Nah, ini kan sudah mulai ada titik Oke, ini di altitude zone Karena di daerah Surabaya Terus kemudian Teman-teman bisa konekkan ini Pakai Wi-Fi ya Jadi bisa konekkan Remote DJRC 2-nya ini Pakai Wi-Fi Nanti untuk settingan-settingan Akan saya buatkan di video terpisah Nah, di sini ada Bluetooth Ada Wi-Fi Segala-teman Nanti kalian bisa konekkan Supaya petanya di sini itu Bisa muncul teman-teman Kalau nggak dikonekkan Ya, nggak bisa muncul Home point update Nah, ini ya Home point sudah update Jadi dia siap untuk terbang Ini bisa screen recorder nggak ini Record screen Bisa ini ya Oke, nah Oke, sudah ngerekam Oke, sekarang kita coba terbangkan Drone DJI Air 2 Oke, ini saya tempatkan di sini Karena di kantor teman-teman Ini mungkin agak di sini saja ya Agak di sini Terus kemudian Kamera coba saya setting Biar teman juga tahu Untuk settingan sendiri Jadi untuk menyalakan Apa namanya Untuk menyalakan drone-nya Itu ada dua cara Pertama adalah auto take off Di sini Ada tombol auto take off Di pencet Terus kemudian di pencet take off Ini ditahan Ini ya, ditahan Oke, nanti dia otomatis Akan terbang sendiri Oke, dia akan hovering Di sekitar 1 meter Oke ya Dia sudah hovering Dan dia sangat diem Oke, dia diem Dan sensornya mendeteksi Ada barang Ya, karena di deketi pohon-pohon ini Kita Kalau mau landing teman-teman Itu langsung di pencet Di bawah sini Sampai dia benar-benar turun Oke Oke, sudah ya Dia sudah landing Untuk cara kedua Itu adalah Di Seti kanan Seti kiri itu Dikedalamkan Gini Oke Nah, dia sudah arming Terus kemudian diangkat Oke Sudah, kayak gitu Jadi kalau Pakai Manual Dia tidak harus Nunggu 1 meter Atau 1,5 meter Atau 2 meter Tapi dia sudah Sesuai Perintah kita teman-teman Dan ini sangat stabil sekali ya Terus kemudian Cara pengoperasian adalah Kalau misalkan kita gerakan ke atas Yang kiri ini ke atas Dia ke atas Kalau yang kiri ini kita turunkan Dia akan turun ke bawah Kayak gini ya Ini kayak gini Atas Bawah Kalau kita geser ke kiri Dia akan noleh ke kiri Nah, muter Brownya itu akan muter Sama dengan ini Kalau kita geser ke kanan Brownya akan muter ke kanan Kayak gini ya Oke Kita ganti tangan dulu Terus kemudian Ini kalau Stick kanan ya Ini kalau misalkan kita Dorong ke depan Atau maju Ini maju kayak gini Maju Kalau kita Ke bawah kan Dia akan mundur Kalau kita ke kanan kan Dia akan geser ke kanan Tapi dia tidak mau teman-teman Karena disana ada Obstacle ya Disana ada obstacle Sekarang coba tak Taruh kesana dulu Drownya Oke ya Untuk drone ini disitu Jadi Disini Drown Kalau misalkan kita gerakan maju Nanti drone ini maju Kita mundur Kita tarik ke bawah Drownya akan mundur Kita geser ke kanan Ini ya Ke kanan gini Drownya nanti akan gerak ke kanan Ke kiri Nanti drone nya akan gerak ke kiri Kayak gini Dia gak akan mungkin Bisa maju atau mundur Atau ke bawah Ke atas Ke atas bisa sih ya Kalau di kanan kirinya itu Ada obstacle teman-teman Nah karena ini Coba ya Coba kita mundur Terus kita tarik mundur Nah ini ada daun-daun Dia nanti paling akan berhenti Kalau udah deket ya Oke Dia otomatis berhenti teman-teman Disini ya Karena ada obstacle Ini ada infonya Jadi ini drone ini sangat Aman Tapi harus hati-hati teman-teman Kalau benang itu gak kelihatan lah Sekali lagi ya Kita coba akan Apa namanya Tunjukkan buat teman-teman Nah Di bagian sini Ini biasanya itu untuk Zoom Wah ternyata disini zoom teman-teman Disini untuk zoom Jadi teman-teman bisa lihat sendiri Ini kalau misalkan saya Gerakan Gerakan ke kanan Dia akan nge-zoom Nge-zoom Kalau kita dorong Dia akan zoom out Nah kayak gini Dia zoom out sama Zoom in Oke Terus kalau yang disini Yang di Apa namanya Stick satunya lagi Di tangan sebelah kiri Itu kalau misalkan kita Gerakan ke bawah Tarik gini ya Itu biasanya Gimbalnya akan ke bawah Kamera ke bawah gini Nah Kalau kita dorong Itu dia akan ke atas Sampai di Berapa dia Bisa di 60 derajat Teman-teman Bisa ke atas Luar biasa Mavic 2 Pro Gak sampai kayak gini Teman-teman Ini ya Oke Kita setting di 0 Nah Ini adalah Secara standar Untuk menerbangkan drone Teman-teman Jadi caranya seperti tadi Kita coba kembali ya Kita coba kembali Aduh Kita akan landingkan Secara manual Oke Landing Ini berarti kita mundurkan Oke Kita mundurkan Turun Turun Pelan-pelan Kalau mau landing Otomatis juga bisa Teman-teman Nah Tapi saya biasa Manual Cara landing Seperti yang saya Sampaikan tadi Jadi stick kiri Drone yang sekarang Itu Kita Ke bawah Sampai dia landing Nah Udah Dilepas aja Dia otomatis landing Pastikan teman-teman Kalau misalkan mau landing Atau take off Itu berada di tempat Yang Tidak ada debu Atau bersih ya teman-teman ya Ya kayak gini lumayan lah Atau di asfalan juga bisa Sekarang Saya akan coba Untuk Apa namanya Coba ngambil gambar ya Kita akan coba ngambil gambar Untuk Fitur-fitur segala macam Nanti akan saya jelaskan Di rumah aja Ini posisi lagi di luar Saya akan coba Ambil Hasil Videonya Seperti apa Nanti untuk Teknik Menerbangkan drone Itu Hampir semuanya sama Teman-teman ya Semua drone itu sama ya Stick kanan Eh stick kiri Ini untuk Dia tuh Zao Terus kemudian Kalau yang sebelah kanan Itu untuk maju mundur Sama untuk Kanan-kiri Untuk yang kiri Ini diputar kanan-kiri Ini dia untuk muter Nanti akan saya tunjukkan Di video selanjutnya Terus nanti teman-teman Untuk setting-setting remote ini Nanti akan saya buatkan Video tersendiri ya Untuk setting custom 1 Custom 2 Terus sebenarnya ada Tombol Bedanya tombol CNS Itu seperti apa Nanti akan kita akan tunjukkan Yuk sekarang kita akan coba Terbangkan Nanti teman-teman Bisa lihat sendiri ya Tak dumping aja Ini mungkin saya kasih tau Ke teman-teman ya Untuk Pemula Jadi kalau misalkan Drone nya tuh sedang Menghadap ke sini Atau menghadap ke pilot ya Itu teman-teman Kalau misalkan gerakan Drone nya ke kanan Itu nanti dia akan Ke kiri kita Nah Sebalikannya ya Nah kayak gini ya Dia sticknya Tak gerakan ke kanan Kalau sticknya Saya gerakan ke kiri Nah Kalau di drone Sebenarnya dia ke kiri Tapi posisi di depan kita Dia ke kanan kita Kebalikannya Seperti itu teman-teman Jadi teman-teman harus Apa namanya Harus Pinter-pinter Untuk Istilahnya apa ya Mengatur Apa namanya Posisi geraknya teman-teman Jadi geraknya tuh Ke kanan atau ke kiri Teman-teman Lihat posisi drone nya Menghadap ke kita Atau menghadap ke belakang Posisi lampu yang Kedipin-kedipin itu Itu berada di depan kita Teman-teman Jadi untuk menginformasikan Bahwa drone nya menghadap ke kita Itu teman-teman Luar biasa ya Ini untuk Apa namanya Salah satu Cara menerbangan drone DGR 3 Yang baru pakai remote DCI RC Yuk sekarang kita Landingkan secara manual ya Ini kayak gini Kita tunjukkan Kita coba landingkan secara manual Pelan-pelan Jadi untuk menggerakkan stick nya Itu memang harus pakai perasaan ya Dan teman-teman Saya rasa ini Stick nya enak banget ya Dibanding DCI RC 1 Ini lebih enak di DCI RC 2 Dia lebih nurut Terus stick nya itu juga Pegangannya juga enak ya Ini kita turunkan Landing Oke Ya udah landing Oke teman-teman Jadi ini Tutorial singkat saya Ya agak lama sih ini tadi ya Tutorial menerbangan drone DJI RC 3 Yang menggunakan DCI RC 2 Jadi semoga bermanfaat Buat teman-teman yang Sedang membeli drone ini Atau membeli drone apapun Sebenarnya Pada dasarnya untuk menerbangan Itu caranya sama kok teman-teman Jadi tinggal Teman-teman terbiasa Saran saya Pertama kali menerbangan drone ini Nanti itu Terbanglah tinggi Jadi terbang di lapangan Jangan ada bangunan Jangan ada pohon Pastikan di sekelilingnya itu Bebas dari benang Atau kabel Terus kemudian terbangnya tinggi Ketinggian 50 meter itu aman Jadi teman-teman bisa latihan Maju mundur kanan-kiri Atau terbang sekitaran 10 meter Juga kalau di lapangan Cepak bola itu aman Jadi Biar terbiasa Gerakkan stick nya Kanan-kiri Atas bawah Baik itu stick kiri Maupun stick kanan Oke Cukup sekian ya Video kita kali ini Untuk Cara menerbangan DJI R3 Menggunakan DJI RC2 Semoga Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!